Welcome back to my channel, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstall localhost di laptop Anda jadi saya menggunakan Microsoft, bukan Microsoft, tapi menggunakan Windows jadi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat localhost sebelumnya saya mengajarkan bagaimana caranya menginstall XMTV tapi sekarang ada salah satu aplikasi yang bagusnya namanya itu serverpress, ya ini aplikasinya Anda bisa langsung saja ke mesin pencarian Google melalui PC Anda atau laptop, ketik saja serverpress nah ini gitu kemudian tinggal di klik saja ini nah langsung masuk nah jadi disini ada ada dua tipe ada yang free dan ada juga yang premium nah yang premium harganya kurang lebih kita lihat harganya kurang lebih 99 dolar ya 99 dolar nah jadi kalau teman-teman punya uang 99 dolar ya silahkan beli aja tapi sekarang saya hanya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan yang free ya jadi dengan serverpress ini ya dengan serverpress ini kita bisa membuat website kita kita bisa menggunakan website kita tanpa terkoneksi dengan internet kemudian bagi anda yang ingin mau belajar membuat website anda tidak perlu harus memiliki domain atau memiliki hosting jadi anda pelajari terlebih dahulu kemudian setelah anda sudah mahir blogger atau anda seorang blogger anda punya tulisan yang banyak dan bisa membuat satu blog atau web yang bagus nah dengan belajar melalui localhost ini serverpress ini ya Anda sudah bisa memiliki hosting sendiri nah kalau bagi teman-teman yang pengen beli hosting melalui blog saya apabila anda ingin beli nah anda bisa mendapatkan diskon ya 20% ya kalau meli melalui website jadi disini ada banner anda tinggal klik saja bannernya tinggal klik itu anda akan masuk ke sini kemudian tinggal tulis domainnya apa saja anda sudah mendapatkan yang namanya itu domain dengan potongan harga 20% oke kita lupakan itu sekarang kita akan mendownload ini ya dan bagaimana cara menggunakannya kita klik saja download jadi kita yang free download ya teman-teman terus disini kita waktu download disini ada dia minta mau subscribe ya untuk berita-berita terkini dari mereka atau tidak kalau anda mau subscribe silahkan saya tidak saya langsung aja no i just want to download server first kita klik aja oke kita tunggu proses download hingga usai ctrl j ctrl j ya ctrl j kita tunggu sampai selesai ya kurang lebih 400MB teman-teman nah itu sekarang kita download nah kebetulan di laptop saya sudah download ya jadi proses downloadnya gampang banget ya jadi saya cancel aja oke saya cancel aja nah sekarang saya buka ctrl e kemudian saya buka file download saya dan saya cari gimana itu simpan gimana itu simpan oke ini jadi ini ya DSL win nah yang ini saya copy dulu dia enggak hamuran kayak gitu saya pindahin mungkin masuk disini oke saya paste disitu saya buat folder untuk ekstrak saya buat satu folder ini namanya saya pilih nama desktop server server oke kira-kira gitu saya move kesana aja nah sekarang kita ekstrak ekstrak disini aja terserah teman-teman mau ekstrak kemana saya ekstrak disini aja sorry oke kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai tunggu aja teman-teman karena file-nya lumayan besar ya oke oke setelah kita ekstrak sekarang kita buka folder nah setelah kita buka folder-nya teman-teman disini ada file untuk setup-nya yang ini ya tinggal teman-teman klik dua kali aja klik dua kali ntar ya oke setelah klik dua kali akan muncul seperti ini proses instalasinya pun gampang sekali tinggal saja teman-teman langsung klik continue seperti itu nah akan muncul pilihan yes atau no nah teman-teman ini pasti tidak akan muncul di screen ya jadi nanti akan muncul yes atau no tekan yes aja untuk kita tekan yes supaya dia lanjut pada proses instalasi klik accept aja terus kita klik continue aja kita tunggu sampai selesai proses instalasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah desktop servernya udah terinstall nanti seperti ini ya ikonnya ada di desktop anda kemudian tinggal di klik aja slip dua kali teman-teman oke akan muncul seperti itu jadi kita akan menginstall untuk membuat sebuah website klik next aja oke ya nanti akan muncul yes atau no klik yes aja oke nah kontrol seperti ini kita klik klik next ya bukan klik ya klik aja klik next terus setelah klik next sekali klik next nah disini karena kita belum mempunyai satu pun web maka kita diminta untuk membuat kita tinggal klik next dan disini kita bisa buat terserah apa namanya kita bisa buat misalnya kita membuat itu namanya latihan web nah seperti itu terus nah ini kan dia langsung mencari ke kata c ya kita bisa menggantikan dia juga misalnya kita mau di data di misalnya jadi kita bisa pindah-pindah teman-teman saya pilih tutorial terus saya buat folder baru namanya dex apa ya pers gitu lah atau mungkin web web server pers nah itu setelah itu saya pilih itu saya seleksi itu ya jadi langsung berubah ya kemudian kita klik create nah kita menunggu prosesnya hingga selesai teman-teman kita tunggu aja prosesnya selesai dia akan membuat apa namanya membuat folder semuanya ya di control post kita server name semuanya dia buat complete ya teman-teman jadi ini ini sebetulnya lebih simple daripada XMPP hanya sayangnya nanti teman-teman lihat kalau teman-teman menggunakan ini teman-teman itu hanya bisa membuat 3 website itu pertama ya yang kedua adalah karena ini dia bukan yang premium yang kedua adalah terkadang server itu dia down yang terkadang dia down apa bila kita telah melakukan aktivitas ya menggunakan server ini mungkin ya sekitar sejam lah gitu ya jadi dia itu mengalami down ya ada keadaan error 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 jadi saran saya sebutnya XMPP ini juga bagus tapi kalau bisa dibeli ya kita tunggu persenya selesai teman-teman selesai wow udah mau jam 12 siap 10 10 selamat menikmati jadi ini dia akan membuat folder-folder anda itu tersusun dengan sendirinya ya dia juga akan sekaligus membuat database anda di phpmyadmin gitu jadi tidak seperti di XMPP kita harus membuat terlebih dahulu nama database kita kemudian kita akan mengkoneksikan website website kita Wordpress gitu ya kita akan mengkoneksikan dengan database di phpmyadmin terlihat akan membuat sendiri oke tunggu aja sampai selesai ya jadi barusan saya pause video ini karena memang terjadi apa ya terjadi apa ya namanya maksudnya proses instalasinya itu tidak berhasil ya jadi saya sekarang belum hasil kita tunggu aja semuanya sempat selesai kenapa C'mon Terima kasih telah menonton! 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 continue aja setelah itu misalnya saya mau berikan namanya apa saya mau buat namanya itu latihan web latihan web Oke terus ini menurut saya terserah buat 654 321 kemudian saya konfirmasi dan saya masukkan email ya masukkan email aja terus saya klik instalasi ya hampir selesai teman-teman tinggal 5% aja seluruh tutorial ini tinggal 5% aja oke kita tunggu proses instalasinya ini ya teman-temannya jadi disini dia kita klik ini by premiumnya nanti disitu oke ini udah jadi oke nah udah jadi kan bro nah udah jadi jadi seperti ini ya teman-teman menggunakan namanya itu desktop server ya atau serverpress ini bisa gunakan nah ini teman-teman disini saya mau tunjukin tadi kan saya bilang dia cuma bisa tiga ya cuma bisa tiga nah ini nih nah ini manaj lokal website nah kalau yang premium teman-teman bisa unlimited terserah mau berapa aja terserah tapi kalau yang free nah teman-teman bisa buat yang tiga saja nah itu perbedaan mendasaknya pertama itu masih banyak lain ini masih banyak yang lain ini masih banyak-banyak banget jadi kalau teman-teman lebih ya bagus juga sih sebetulnya jadi misalnya teman-teman udah punya klien disini ya tapi saya saya tidak gunakan ini ya saya gunakan sampai sebelumnya saya gunakan ini karena memang exam TV awalnya itu agak ribet tapi untuk teman-teman yang pemula yang baru mau pelajar gitu saya sarankan gunakan oke baik teman-teman itu itu aja tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan luang berikan like kalau ada suka dan jangan lupa juga memberikan komentar apabila ada saran ada masukannya mungkin ada yang kurang dimengerti bisa bertanya setelah komentar dan jangan lupa juga untuk mendapatkan update video terbaru dari saya teman-teman bisa subscribe di channel ini oke subscribe itu itu gratis jadi subscribe Oke sampai jumpa di video-video berikutnya so bye bye abone ol